Hai para pecinta drama Korea, apa kabar kamu hari ini? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Di video kali ini, saya akan memberikan info tentang drama Korea terbaru yang akan tayang pada bulan April mendatang. Penasaran drama Korea apa saja itu? Tanpa menunggu lama lagi, langsung saja ini dia. 8 drama Korea terbaru yang akan tayang pada bulan April 2021. Dark Hole Lee Hwason yang diperankan oleh Kim Ok Bin adalah seorang detektif. Saat ini, ia sedang mencari pembunuh suaminya hingga melakukan perjalanan di kota Muji. Sementara Yut Tae Han yang diperankan oleh Lee Jun Hyuk adalah mantan detektif dan juga penduduk di kota Muji. Hingga suatu saat, penduduk kota itu berubah menjadi monster setelah menghirup asap gelap misterius. Lee Hwason dan Yut Tae Han pun bekerjasama untuk menyelamatkan penduduk kota Muji. Taksi Driver Kim Do-ki yang diperankan oleh Lee Jae-hun merupakan lulusan dari Akademi Angkatan Laut. Ibunya dibunuh oleh pembunuh berantai dan hidupnya berubah setelah itu. Kim Do-ki sekarang menjadi super taksi mewah dan bekerja di Rainbow Taxi Company. Perusahaan tersebut bukanlah sekedar perusahaan teksi biasa. Layanan teksi ini ditujukan bagi para korban yang tidak diadili atau dilindungi oleh hukum dengan memberikan pembalasan kepada para pelakunya. Law School Yoon Jong-hun yang diperankan oleh Kim Myung-min adalah seorang profesor di sekolah hukum bergensi. Sementara Han Jun-hui yang diperankan oleh Kim Bong dan Kang Sol-ha yang diperankan oleh Ryu Hye-yong adalah siswa hukum tahun pertama. Han Jun-hui adalah murid terpintar yang memiliki rahasia dan Kang Sol-ha adalah murid dengan latar belakang keluarga yang miskin. Hingga suatu hari, profesor dan para murid itu mendapatkan kasus yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Undercover Han Jong-hyun yang diperankan oleh Ji Jin-hee adalah agent rahasia NIS. Suatu hari saat menjalankan misi rahasianya, ia jatuh cinta dengan Choi Yeon-su yang diperankan oleh Kim Hyun-ju dan akhirnya menikahinya. Choi Yeon-su sendiri merupakan seorang pengacara hak asasi manusia. Kehidupan rahasia Han Jong-hyun terancam terbongkar saat istrinya dicalonkan untuk menjadi kepala di unit investigasi korupsi pegawai negeri sipil. Debug Real Estate Hong Ji-ha yang diperankan oleh Jang Nara adalah seorang pengusir setan yang menjalankan debug Real Estate. Dia menyingkirkan roh jahat dari properti Real Estate dan kemudian menjualnya. Sementara O-in-bom yang diperankan oleh Jong Yong-hwa adalah seorang penipu. Ia sering menggunakan hantu dalam rencananya untuk menghasilkan uang. Hingga suatu hari, keduanya pun memutuskan untuk bekerja sama mengungkapkan rahasia kematian ibu Hong Ji-ha yang meninggal 20 tahun yang lalu. DWN Drama Stage The Fair Drama ini menceritakan tentang seseorang yang mencoba mengutuk penjahat yang telah menyiarkan tujuh pembunuhan secara langsung di internet melalui sistem hukuman baru yang disebut dengan VCP atau Program Kejahatan Virtual. Drama Stage ini akan tayang pada 7 April mendatang. DWN Drama Stage Substiffage Person Drama ini menceritakan tentang psikologis yang menegangkan ketika seorang wanita yang telah menjadi orang pengganti, yang memilih untuk menjalani kehidupan sebagai klien yang memperkerjakannya. DWN Drama Stage Lucky Drama komedi romantis ini menceritakan tentang jin peri yang muncul di hadapan dua pria dan wanita muda, yang berjuang antara kenyataan dan ideal untuk mengabulkan keinginan mereka. Drama yang satu ini siapa yang pada 21 April mendatang. Oke, itu dia beberapa drama Korea terbaru yang akan tayang pada bulan April 2021. Sampai sini saja pembahasannya kali ini. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.